Halo Halo teman-teman superuser kali ini saya mau bahas tentang WP CLI sebuah command line interface untuk WordPress dengan WP CLI ini kita bisa melakukan instalasi WordPress update konfigurasi dan yang lain tanpa menggunakan web browser langsung di comment line ini bisa sangat membantu bagi sistem administrator karena langsung di comment line sudah terbiasa dengan comment ini website resminya kemudian ini dokumentasi untuk komen-komen apa saja yang tersedia baik eh untuk instalasi minimum requirement nya bisa pakai sistem operasi unix like itu adalah Linux Mac OS atau FreeBSD kemudian pakai PHP 54 atau yang terbaru di server ini pakai PHP 74 ini pakainya Ubuntu 20.04 PHP 74 WordPress 37 atau yang terbaru Hai cara installnya kita cukup ini jalankan download PHP WP CLI part ini sama seperti install Composer secara manual kemudian kita uji dengan menjalankan WP 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 CLI part info lalu ini kita berikan hak eksekusi dan pindahkan WP CLI nya ke USR local bin jadi nanti perintahnya tinggal ketik WP saja info oke jadi harus terinstall PHP terlebih dahulu ini bisa kita cek untuk update-nya WP CLI update WP CLI nya Oh salah untuk untuk auto-complete ini harus download dulu WP completion base nya ini saya mau save di OPT saja kemudian Oh ini versi terbarunya cor-complete kemudian kita masukkan di base RC ini kalau pakai defaultnya pakai Ubuntu punya dia pakai base RC set oke jadi masuknya di set SCH RC ini base 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 RC coba kita masukkan yang ini saja hai hai Oke Ketik wp Oh belum bisa Source Base rc WP Ada pesan Ini Tidak disarankan untuk Jalankan sebagai Route Kalau gitu kita Buat dulu user Oke Sekarang kita edit Nano Base rc Source Nah ini udah bisa Oke Sudah auto Complete nya jalan Sekarang Kita mau coba Install Oke ini Perintah yang tadi Ada WP Ini banyak perintah yang lain Misalnya WP Plugin Plugin Banyak lagi Opsi Parameter nya Format perintah nya WP Perintah Sub Perintah Parameter 1 Parameter 2 Diisi dengan value nya Dan seterusnya Ini contohnya WP Plugin Install Classic Editor Sekaligus Install Classic Editor Sekaligus Aktif Diaktifkan Plugin nya Sekarang kita mau install WordPress Via WP CLI Di VPS ini Sudah ada Apache yang berjalan Database Sudah dibuatkan database PHP nya sudah ada Jadi dengan WP CLI ini Kita Tidak Instalasi lagi Secara manual Wizard nya Di Browser Tadi saya sudah Buatkan Directory Namanya WP.devnext.com Ini saya Buat dulu Kepemilikannya Oke Karena kalau masih Pakai root Kita tidak bisa Modifikasi Isinya Oke Ini masuk Ke directory nya Dokumen root nya Ini sudah Aktif Subdomain nya Ini belum ada Isi directory nya Ini sekarang kita mau install Sekarang kita Jalankan dulu WP Core Download Ini seperti Download WordPress Target site nya Dan ekstrak Di folder ini Ini Download versi 5.4.1 Oke Ini sudah terdownload Kita cek Nah ini langsung Di Extract Sekarang kita Buat WP.config.php nya WP WP Config Create Ini Generate File WP.config DB name Nama database Yang mau digunakan Misalnya WordPress DB user Sama dengan DB user DB pass Sama dengan Asia Dan DB Host Sama dengan Local host Enter Oke Jadi ini Digenerate WP.config.php Oke Nah Kalau Nama database Yang diketikan Tadi disini Belum ada Itu kita Jalankan Perintah ini WP DB Create Ini akan Membuat Database Tapi Kalau Sudah Ada Kita Tidak Perlu Jalankan Tapi Kalau Mau Jalankan Ini User Ini Harus Punya Hak Untuk Membuat Database Kalau Dia Tidak Punya Hak Untuk Membuat Database Akan Gagal Jadi Ini Di Skip Karena Database Sudah Ada Langsung Ini WP Core Install WP Core Install URL Sama Dengan H TTP WP Dot Dev Next Dot Com Title Sama Dengan WordPress Username Untuk Admin Admin User Admin Password Dan Admin Email Oke Enter Oke Ini Sudah Sukses Ini Error Karena Ini Mau Ngirim Email Ke email Kita Bahwa Sudah Terinstall WordPress Jadi Gagal Ini Karena Tidak Mendapatkan Send Mail Untuk Ngirim Email Kita Uji Dengan Mengakses Domain Sudah Terinstall Tanpa Perlu Wizard Lagi Biasanya Di Browser Sudah Terinstall Jadi Seperti itu Cara Install Misalnya Kita Bisa Cek Misalnya Mengupdate Wp Core Cek Update Mengecek WordPress nya WordPress WordPress Core nya Perlu Di Update Tidak Ternyata Sudah Versi Terbaru Kalau Mau Ubah URL WordPress nya Tanpa Harus Membuka PHP Admin Biasanya Membuka Tabel Wp Option Cari Ini Colom Ini Baris Ini Langsung Dari Comment Line Kita Bisa Cek Wp Plugin List Oke Ini Ada Status Nama Plugin Apa Status Apakah In Active Atau Active Apakah Perlu Di Update Kalau Misalnya Mau Update Plugin Wp Plugin Update Bisa Tuliskan Nama Plugin Atau Ngecek Semua Wp Plugin Update All Nah Ini Untuk Mencari Plugin Wp Plugin Search Misalnya Berhubungan Dengan Security Ditampilkan 10 Dari 4793 Plugin Yang Berhubungan Dengan Security Wp Dem List Nampilkan Tema Nah Ini Ada Web Update Update Available Untuk 2020 Coba Kita Update Wp Dem Update Kalau Saja Nah Ini Mengaktifkan Dulu Maintenance Mode Download Tema Tema 2020 Dan Update Sekarang Kita Coba Export Database Wp Wp Debi Export Oke Ini Sudah Hasil Di Export Ini File Backup Kalau Mau Import Bisa Langsung Wp Dbi Import Wp CLA Nama File Backup Enter Enter Berhasil Berhasil Juga Di Import Nah Silahkan Dipelajari Dokumentasinya Di sini Ini lengkap Komentar Apa Commentnya Apa saja Informasinya Wp Option Misalnya Ini Contoh Contohnya Sekian Selamat Coba